Intro Baik, siapa yang sudah pernah membaca nabal pula? Oke, baiklah, cukup banyak Ya, kamu menyebut dulu terbaru hujan ya Ulang ini, premisnya simple Ada seorang anak muda bernama Bujang A.I.A. Agam, alias Agam Anak muda tersebut benci sekali dengan suara aset Itu saja Jadi kalau kalian baca novel ini Seluruh kisahnya adalah tentang si Bujang Yang setiap kali azan berkumandang Dia benci sekali mendengar suaranya Maka izinkan saya menceritakan sesuatu Sebelum kita mengeksplor lebih detail tentang buku tersebut D. Pernahkah diantara kalian berpikir bahwa Hey, hari ini teknologi Pemajuan teknologi sudah luar biasa pesatnya Maka kenapa azan harus terus dikumandangkan Lewat suara toak risik sekarang Paling pernah bertanya seperti itu Come on Kita bisa menggantinya dengan SMS Kita bisa menggantinya dengan alarm Kita bahkan bisa menggantinya dengan update status di Facebook Eh, Jumatan dulu dong Kenapa hari ini kita harus tetap mengumandangkan azan di masjid Yang secara teoritis berisik dan mengganggu Dalam tanda putih bagi orang-orang yang terganggu Nah, itu premis pertama dari novel Bujang Izinkan saya nanti menjawabnya setelah acara ini hampir selesai Akan saya simpan dulu ya Yang kedua Pertanyaan yang ingin diajukan dari novel ini adalah Semua orang Pasti pernah punya masalah dalam hidupnya Tidak pernah ada orang ini yang bebas dari masa datang Kalau level kita mungkin sakit hati gitu ya Berantem sama teman Bertengkar dengan orang tua Atau mungkin dihianati Selingkuh Patah hati Bertepuk sebelah tangan Nah, tapi di luar itu Kita juga punya problem-problem yang sangat serius Yang boleh jadi menarik sekali untuk dipikirkan Nah, di novel pulang ini Bujang juga punya masalah yang sangat serius Yaitu definisi pulangnya itu sendiri Maka, premis yang kedua adalah tentang Apakah semua orang berhak untuk pulang dalam hidupnya Kita tidak pernah bicara tentang pulang secara fisik Kamu berangkat ke Kota Jakarta Berasal dari Surabaya Besok-besok kamu pulang ke Surabaya Tidak seperti itu Kita bicara tentang yang jauh lebih hakiki Pulang menemukan hakikat atau penjelasan dalam hidup masing-masing Dan itu semua kalian tahu Kalian sendiri yang akan mengalaminya Itu premisnya Nah, dari dua pertanyaan besar tersebut Saya mulai memikirkan Bagaimana menggarap naskah ini Agar menjadi novel yang menarik buat kalian Karena intinya sudah clear kan Dia benci suara azar Dia punya masalah serius Dia pengen pulang Maka kita pertanyaan pertama adalah Background atau setting apa yang harus disampaikan Di kepala saya yang muncul pertama kali adalah Premantobat Jadi ketika menulis ini di kepala saya muncul Premantobat Premantobat Ada Premani Dia hidupnya gelap sekali Kemudian dia tobat Tapi setelah saya pikir-pikir Kalau saya tulis seperti itu pendekatannya Pembaca saya mungkin tidak akan terlalu bertahan lama Sepuluh hal lama mereka langsung pikir Wah ini kayak apa gitu lah ya Ya udah ada sinetronnya juga Nah, sudah di sinetron juga Maksudnya kalau ada sinetron ya berarti Nah, saya butuh pandung atau setting yang megah Dalam tanda kutip Karena itu selalu dibutuhkan seorang penulis Saya berpikir Hei, karena saya terhadapkan ekonomi Di dunia ini ada yang disebut dengan Shadow Economy Atau ekonomi underground Ekonomi di bawah Ekonomi gelap Ekonomi remah Zaman dulu Penjelasan Shadow Economy itu Adalah melalui film-film seperti Mafia Ria dan seterusnya Dan seterusnya Yang bisnisnya memang gelap sekali Mulai dari prostitusi Meledalkan obat-obatan terbarang Minum-minuman keras Dan seterusnya Tapi semakin ke sini Shadow Economy Mengambil bentuk yang berbeda Mereka mulai melakukan transisi Dari bisnis yang ilegal Menjadi remang-remang Untuk kemudian dilegalkan oleh mereka Misalnya Mulai investasi bikin bank Di sini kan ada cerita Dia bikin bank Yang dia bingung Bagaimana mencari uang Daripada dia harus pinjam ke bank Dia bikin saja banknya Orang nabung ke tempat dia kan Rame-rame orang nabung ke tempat dia Orang tidak tahu Apakah uang itu digunakan atau apa Yang penting orang nabung di sana Nah Saya dapat panggungnya Panggungnya adalah Shadow Economy Maka pertanyaan yang keempat Yang sangat menarik adalah Akan seperti apa Tata utama dalam ujang Apakah dia akan selihai James Bond Atau selihai Bond Atau selihai film-film aksi yang lain Nah Saya membutuhkan Karakter Plot Dan seterusnya Dan seterusnya Saya putuskan Untuk mengambil seti Di pedalaman Sumatera Openingnya Yang Kalau kalian sudah baca Yang mereka Menangkap babi Sudah disenaja Sejak awal Dia akan Menyapakan Judulkan si babi hutan kan Nah Nah disitu ada Buat pertama Judulnya si babi hutan Ketika bujang Isia 15 tahun Ikut berburu Babi Di pedalaman Sumatera Makanya dulu Nopal ini pertama kali keluar Judul awalnya Nyaris saja Babi hutan Ya Tapi setelah naskahnya Jadi saya berikan Keputu Terbit Republikan Saya mikir Itu kalau judulnya Babi hutan Mas Jaka Ya nanti Dijudukan buku Haram Bukan rewan kita kan Jadi Nanti diletapkan Gerak-gerak yang jauh Sekali Jadi saya pikir Saya membutuhkan Judul yang lebih akurat Yang lebih memancing Berbaca Maka ketemu Sudah judul pulang Karena itu juga Nyamput dari topik cerita Nah Tapi di Sumatera itu Memang masih banyak Oh masih Hingga hari ini Kalau kalian masih sering Berkunjung ke Sumatera Di pedalaman Sumatera Berburu babi itu Masih banyak Bahkan sekarang Jadi hobi di sana Jadi pada musim-musim tertentu Mereka bawa mobil Rame-rame Sekitar 3-4 mobil Isi mobilnya penuh Sekitar 10-15 Bawa senapan Bawa anjing Dan mulai buru babi Di kakung-kang Masih ada Nah Setelah Ketemu Karakter utama Plot dan seterusnya Maka cerita mulai di eksekusi Ditulis Sampai selesai Alhamdulillah Problem terbesarnya Tidak terlalu banyak Dibandingkan ketika Menulis Novel Rindu Sudah baca Novel Rindu Sudah baca Novel Rindu Kalau Novel Rindu Problem terbesar kita Adalah bosan Tidak apaan Kalau kalian baca Novel Rindu Itu kan kejadiannya Pagi-siang malam Pagi-siang malam Pagi-siang malam Kan yang protes sama saya Bang Tere Kenapa Novel Rindu itu ceritanya Begitu-gitu saja Ya memang ceritanya begitu-begitu saja Kan gimana cara saya bikin ceritanya Nah kebetulan di Novel pulang Tidak ada isu bosan tersebut Karena saya bisa memasukkan Perjalanan dia ke Hongkong Habis itu dia lari ke Filipina Habis itu dia lari lagi ke Salah satu kota Mungkin Jakarta di Indonesia Nah sebagai sweetener Pemanis dari cerita Karena kalian mungkin suka Background yang memadai Maka saya masukkanlah Kisah romantis dari orang tua hujan Yang satu bapaknya adalah Bekas perewa Ataupun pereman besar Di masa lalu Dan ibunya adalah Peturunan ulama masur Di pedalaman Sumatera Itu sweetener Pemanis Sebagai Twist Kalau kalian semua harus Tinggal di twist Biar naik turun ceritanya Lagi marah Jengkel seru Tiba-tiba harus Menampakan surat Tiba-tiba Tiba-tiba terharu Lagi seru-seru-seru lagi Ada twist lagi Ibunya meninggal Seperti itu Siklus Siklus cerita Biar kalian Kalau istilah saya Tidak meletakkan Komputer tersebut Sampai selesai Bacanya Walaupun sudah jam 2 malam Ada yang sampai begitu Bacanya Oke Nah Setelah putuh Dibungkus sudah semuanya Maka Naska ini jadi Dan kalian Rasa-rasanya Terlibat penuh Dalam menerbitkan Buku ini Siapa yang pernah ikut Survei cover Banyakannya Saya pernah Surveikan Kalian mau cover Yang seperti apa Jadi saya melibatkan Mereka juga Di Facebook saya Akhirnya cover Kita memilih Dan jadi Dirilis tahun lalu Hari ini sudah Berada di Pegangan Bapak teman sekalian Korang lebih itu Mas Jaka Ringkasan secara singkat Mengenai naval pulang Tapi yang tertarik adalah Dari mas Teregir Dibutkan bahwa Dalam Pembuatan Naval yang ke-23 ini Pulang Ini ada Ada sebuah Gambar Ilustrasinya Ternyata banyak Melibatkan Teman-teman Mas Jager Di Facebook Dan komoditas lainnya Boleh dijelaskan Pakai Yang beri mas Maknanya ya Yes Dulu Kita lupa Nanda juga boleh Dulu ada Lima Opsi gambar Yang kita berikan Ke teman-teman Saya lupa Detailnya Satu Satu Kalau gak salah Sebatang pohon Satu lagi Pisau Yang menancap Ke mana Ke kertas Satu lagi Yang seperti ini Ada yang rompek Tapi di dalamnya Bukan seperti ini Di dalamnya Ada Mercusuar Nah Terus ada satu lagi Saya lupa Hegel Dan seterusnya Saya tanyakan Ke Pembaca di Facebook Mereka mau Cover yang mana Nah cover yang paling banyak Itu adalah Konsepnya seperti Ini Jadi ada kertas yang rompek Nah kalau mas Sajang ke saya Kenapa Seperti ini konsepnya Ini simply Jadi gini Kita selalu bisa Merobek Perjalanan hidup Yang menyakitkan Untuk memulai Bug yang lebih Belum Nah Kan Karena pencerita Nomal ini Tentang perjalanan pulang Jadi Kita selalu punya Kesempatan Untuk merobek Cerita yang menyakitkan Untuk membuka Chapter yang baru Nah Kalau di kalimannya Seperti itu Tapi kan mesti Dieksekusi oleh Desainer saya Bagaimana menjelaskan Konsep tersebut Adalah hal ini Seperti ini kita lihat Kita bisa merobek Kertas di atasnya Di dalamnya Kita bisa melihat Sun Raks Matahari pagi Yang indah Yang insyaallah Adalah kesempatan Kesempatan berikutnya Kesempatan berikutnya Untuk menjadi lebih baik Dan seterusnya Langsung saya Kembalikan ke audiens Untuk berdiskusi langsung Bertanya dengan Mas Terehye Mas Iba Jangan lupa di belakang Siapkan buku yang tadi Sudah dijanjikan Baik Saya tiga kesempatan Untuk tiga pertanyaan Tapi nanti Dua kita sendiri Karena akan ada Tampilan Yang akan disampaikan oleh Bug tiga Oke Tiga Tiga pertanyaan Dan kita lihat dulu Kita lihat Sedangkan Masih bisa Langsung Sikap jelas Dan padat Ya Mbak yang Pakai Bila penurutannya Bila penurutannya Bila penurutannya Boleh gini Silahkan Ya Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ditubi Adi Untuk Bandara Bia Saya mau nanya Desainya Menerbukan waktu Berapa lama Untuk menciptakan Suatu karya yang bagus Dan Pernah Masih Saat menulis itu Abang itu Berhadapkan Sikirasi Tapi Tiba-tiba Tukang bisa Video Kayak gitu Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Dari Setelah Kiri Mas Ini ada Lagi-lagi Mas Mas Oke Yang setelah kiri Mas Yang makin lagi Wabu Silahkan Perkenalkan Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Satu lagi Dari sisi kanan Mas Ada yang Perluh hijau Banyak Pertanyaannya Sikap Oke Biar kebagian semua ya Dengan Mas Siapa Sebutkan Namanya Silahkan Nama saya Inzi Yang ingin Saya Tanyakan Dari Keseluruhan Novel Yang Anda Tulis Apakah Anda Grand Design apa Yang Ada di Pikiran Anda Maksud saya Tujuan apa Sebenarnya Anda menulis Karena Saya merasa Novel-novel Yang Anda tulis Ini bukan Novel biasa Selalu ada Pesan-pesan Di dalamnya Yang Apalagi Itu Sesuai Dibaca Semua Terima kasih Baik Tiga dulu Pertanyaan dari Bapak Yang pertama Berapa lama Menulis novel Novel itu Tidak pernah lama Ditulis Ketika eksekusi Menulisnya Rata-rata Hanya butuh Tiga Sampai empat Minggu Nah Yang lama Itu adalah Riset Di belakang novel Tersebut Contoh yang paling simpel Adalah novel Rindu Misalnya N novel Rindu itu Selesai dalam Waktu hitungan Mungkin satu bulan Selesai Yang lama Itu adalah Mengumpulkan Fragmen-fragmen Sejarah Di dalamnya Seperti Misalnya Kapal Bliternolan Bagaimana Mendefinisikan Kapal Bliternolan Bagaimana Situasi Batas Surabaya Nah Itu bisa lama Bisa berbulan-bulan Tapi Riset Detail Tentang Rindu Tidak harus Dilupan Full Fokus ke sana Sambil nyambi Bisa Tiba-tiba lagi Berjalan di mana Paku kepikiran sesuatu Oh Nanti saya masukkan Bagian itu Ke dalam sebuah novel Sama seperti Nopel pulang Banyak sekali Snapshot-snapshot Yang saya lihat Dalam keseharian saya Yang masuk di kepala saya Oh nanti akan saya Masukkan bagian tersebut Dalam cerita Menulisnya Tidak pernah lama Oh bisa Memang bisa Karena ketahui lah Kita itu Memang sudah rata-rata Menulis Seribu kata per hari Ya kan Kalian mungkin Tidak realize Bahwa kalian sudah Menulis seribu kata per hari Tidak percaya Silahkan hitung sendiri Sehari kalian berapa kali Ngirim SMS Ngirim Whatsapp Ngirim BBM Dan seterusnya Dan seterusnya Minimal Manusia modern Menulis seribu kata per hari Nah Nopel Hapalan Salat gelisah Tebalnya Hanya 45 ribu kata Artinya apa Barang siapa Yang sudah menggeser Kegiatan menulis sesuatu Yang tadi boleh jadi Tidak banyak manfaatnya Menjadi aktivitas menulis nafal Cukup 45 hari Selesai satu nopel Bayangkan Kalau kamu Menulisnya secara Lebih serius Lebih cepat lagi Sebenarnya Itu satu Yang kedua Inspirasi mentok Kalau Kalau kamu nanya ke saya Jawabannya apa Itu bisa dieksplore Panjang lebar sekali Saya Lebih Nyaman menjelaskannya Dengan motivasi Kamu menulis apa Andai kata Motivasi menulis Kalian Pokok sekali Kristal sekali Seperti permata Saya yakin Bahkan Jangankan ketika Kalian mentok Tidak punya inspirasi Lagi untuk menulis Ketika tulisan kalian Diprotes orang lain Ketika tulisan kalian Diserah orang lain Karena akan tetap Tegak berdiri Bilang dalam hati kalian Insya Allah Saya punya motivasi terbaik Kenapa saya harus terus menulis Dan tidak ada satu Yang bisa memecahkan Ya Maksudnya Jadi Saran saya Barang siapa yang mulai Merintis karir Menjadi penulis Segera temukan motivasi Terbaik kamu Kenapa kamu pengen menulis Dengan serta-merta Inspirasi akan muncul Di kepala Yang kedua Mas Eko Saya sudah jelaskan Dari Mas Eko Survei dan riset Itu penting sekali Tergantung tingkat Tingkat kerumitan Sebuah novel Seperti ini Pulang ini Mungkin sekitar 3-6 bulan Yang pulang ini Yang lama adalah Menemukan Benang merah Antara anak muda Yang benci Dengan suara azar Dengan cerita Yang akan disampaikan Itu harus dijelaskan Secara detail Biar orang bacanya Tidak jadi kayak Wah itu seperti Japun saja Enggak kan Jadi harus diceritakan Karena menulis novel itu Beda dengan Menulis Nambiksi Ketika kalian menulis novel Kalian dituntut Untuk make sense Masuk apa Atau tidak Rumut atau tidak Sistematika Ada seterus Ada seterus Ada seterus Terus Terus sebenarnya Yang ketiga Inzi Kalau kamu nanya dulu Inzi Saya sudah Sebilan kali Hadir di Islamic Book Fair Ini sejak tahun 2006 Kalau kamu nanya dulu Ke saya Jawaban saya Selalu saya Sangkai seperti ini Tujuan saya Hanyalah menghibur Dan menemani kalian Hanya itu saja Tapi sekarang Mungkin Momen yang sangat pas Setelah saya jelaskan Anak-anak Adik-adik sekalian D Kita ingin Generasi baru Hadir di Negeri kita kan Kita pengen sekali Generasi berikutnya Adalah orang-orang Yang tidak korup Orang-orang yang amanah Atas tugasnya Dan seterusnya Orang-orang yang Tidak saling membenci Dan seterusnya Dan seterusnya Maka pertanyaannya Dari mana mereka akan Mendapatkan pendidikan tersebut Pada hari ini Dari seluruh penjuru Kita dipenuhi dengan Pahal-pahal yang boleh jadi Negatif Bagi pemikiran-pemikiran Buku adalah Salah satu cara Untuk menyampaikan Pemahaman Baik Maaf Karena kebetulan Saya menyukai dunia tulis-menulis Maka Saya berusaha untuk mengirimkan Buku-buku yang semoga Menghubungan kalian Contoh misalnya Hapalan solat badisa Hapalan solat badisa itu Simpli Tentang anak kecil Menghapal bacaan solat Terputus bacaannya Tapi di luar itu Ada banyak sekali Pesan-pesan Yang kalau kalian baca Mungkin kalian akan Mulai memikirkannya Oh ya Allah Aku juga selama hidupku Tidak pernah bilang Ibu-ibu Aku cinta ibu Karena Allah Ya kan Atau seperti Bidadari-bidadari surga Nafal itu juga Simpli Tentang seorang pakat Yang mengorbankan Hidupnya Demi adik-adiknya Bisa sekolah Cerita itu Nyata Ada di sekitar kita Banyak sekali Kalau kalian pergi Ke kota mana Kalian bisa menemukan Sosok-sosok yang Memorbankan hidupnya Demi keluarganya Tapi Ketika kalian baca Semoga itu Menginspirasi kalian Kalian pikir Oh ya Allah Saya selama ini Di rumah Cuman bertempel saja Dengan adik-adik saya Kenapa si saya tidak Mencontoh seperti Kak Laisa Yang membantu Adik-adiknya Untuk sebabnya Jadi kalau kamu bertanya Grand design Dan tujuannya Mungkin Mungkin Jawaban terbaiknya Hari ini adalah Saya berdoa Semoga melalui Tulisan-tulisan tersebut Kita bisa melahinkan Generasi berikutnya Yang jauh lebih baik Dibandingkan kita Alhikmat TV Media Referensi Islam Dapat diakses Di www.alhikmatv.com Dan Playstore Android Alhikmat TV